Hai teman-teman hari ini kita belajar membuat eco-friendly shopping bag hasil akhir 47 kali bottomnya lebar 20 dan tingginya 37 cm saya pakai kain 50 cm lalu lebar kain sekitar 110-112 dipotong seperti ini ya 6 100 dan 6 cm kali ini saya pakai bahan linen ambil bagian tali tas yaitu potongan yang tadi lebar 6 cm x 50 cm lalu kita klip seperti ini setelah di klip ini jadi lebarnya sekitar 3 cm x 50 cm nah bagian atas kita jahit lurus tapi kita sisakan 10 cm untuk bukaan membalik kita jahit lurus aja seperti ini nah di tengah-tengah kita skip 10 cm lalu lanjut jahit lurus jangan lupa backstage setiap mau mulai jahit dan sesudah selesai dijahit ini bukaannya lalu kita balik talinya sehingga sisi baik menghadap luar yang sabar jangan sampai kainnya robek setelah itu kita setrika supaya rapih bila kesulitan atau ada yang kelipet bisa dibantu dengan cutik ya atau pendedel untuk menarik sisi jahitannya keluar nah ini bukaannya kita biarkan dulu setelah ini kita jahit ya kita tindes sisi bawah kita tindes juga sisi atas lakukan hal yang sama untuk tali yang satunya kita tindes ini agar lubang untuk membaliknya tadi ketutup dan agar bentuk tali tas lebih rapih sekarang sisi sebelahnya kita tindas setelah itu kita setrika dulu bagian untuk badan tas jadi ukurannya tadi 100 kali 50 cm nah disisi yang 50 cm kita setrika 1 cm seperti ini pinggirannya lalu kita lipat satu kali lagi jadi setelah 1 cm dilipat lagi 1 cm istri kak ini akan jadi panduan kita jahit lakukan hal yang sama untuk sisi satunya ya kita jahit lurus sisi satunya jangan lupa kita sama di jahit lurus juga dilipat juga 1 cm lalu 1 cm lagi jadi total 2 cm yang terlipat ke bagian dalam kain ini hasilnya setelah itu kita letakkan seperti ini sisi baik menghadap atas dan ambil tali tas yang tadi salah satu kita cocokkan nah jarak dari pinggiran tas ke tali tas sekitar setengah cm atau 1 cm bebas saja lalu kita ukur dari sisi pinggir itu 15 cm ke tengah dan di tengahnya ada sisa 20 cm jadinya ya kita pentul sesuai ukuran 15 cm di kiri 15 cm di kanan 150 cm di kanan 15 cm di latency berikutnya 15 cm di kiri 10 cm di vp berikutnya nah ini yang 15 cm kita jahit seperti ini, seperti huruf U yang kiri dan juga yang kanan untuk 20 cm yang di tengah kita biarkan, jadi tidak dijahit saya tunjukkan caranya jadi kita jahit dari sisi pinggiran tas dulu jadi seperti membentuk huruf U untuk bagian lebar talinya ini, dua kali ya bolak-balik, dua kali atau lebih saya dua kali aja cukup kayaknya agar kuat karena dia nanti yang akan menahan pegangan tas ini ke badan tas seperti ini lakukan juga untuk sisi yang sebelahnya jangan lupa maju mundur jahitan di bagian lebar talinya hasilnya seperti ini bagian 20 cm untuk pegangan nanti lakukan hal yang sama setelah jadi kita pertemukan ujung-ujung tas lalu kita lipat bagian buruk menghadap atas nah, lipatan di bagian bawahnya kita ukur 10 cm kita lipat ini yang akan membentuk bagian bottom tas lalu kita lipatkan di bagian bawahnya ini 10 cm 10 cm ini atasnya nanti kita jahit nanti kita jahit samping kanan dan samping gering ini kita pentul semua sudah rapi tidak bergeser ini tadi lipatan 10 cm lalu kita jahit lurus di bagian lipatan kita kuatkan lagi maju mundur ya, agar nanti menopang barang-barangnya juga kuat jahitannya jangan lupa backstitch sebelum dan sesudah jahitan pinggiran kain ini agar tidak berudul kita pakai tusuk zigzag atau bagi yang punya mesin obres silahkan diobres ini hasil zigzagnya ini akan mencegah kain agar tidak berudul kita rapikan sisa kain yang ada di luar zigzagnya jangan sampai zigzagnya kegunting ya nanti gak ada gunanya berudul lagi saat dicuci biasakan hasil kreasi kita itu rapih itu rapih bagian luar ataupun bagian dalam jadi hasilnya maksimal dan hati puas bagi yang tidak punya mesin dengan fitur zigzag bisa pakai ini gunting zigzag itu juga membantu supaya pinggiran kain tidak mudah berudul saat dicuci oke sudah siap setelah ini kita balik tasnya sudah jadi mudah kan cara pembuatannya simpel banget selamat menikmati selamat menikmati bagian bawahnya lebar 20 cm jadi cukup besar dan bisa memuat banyak ini cara melipatnya jadi hasilnya cukup simpel dan ringkas untuk dibawa kemana-mana nah untuk pemakaian saya mau perlihatkan bahwa tas ini muat banyak cocok dibawa buat belanja bisa muat 2 kotak sereal 2 susu UHT 2 susu UHT spagetinya masih geser artinya masih ada ruang masih ada space untuk menyelipin barang-barang lain nah saat dibawa juga ringkas masih ketutup aman ini kenapa kita jahit jahitan di tali tasnya 2 kali ya agar dia kuat saat membawa beban berat sekian tutorial kali ini semoga manfaat terima kasih teman-teman selamat menikmati